Diketahui soal seperti berikut, K merupakan unsur logam dengan nomor atom 19, sedangkan Cl merupakan unsur non-logam dengan nomor atom 17. Kemudian, atom K melepaskan 1 elektron membentuk K-1, sedangkan atom Cl menerima 1 elektron membentuk Cl+. Senyawa KCl merupakan senyawa ion yang terbentuk karena adanya serah terima elektron antar atom. Kemudian yang ditanyakan ialah apakah proses pembentukan KCl sudah sesuai dengan wacana tersebut? Kemudian kita jawab, yang pertama kita akan menentukan konfigurasi elektron untuk unsur kalium dan klorin, di mana unsur kalium dengan simbol K memiliki nomor atom yaitu 19, sehingga konfigurasi elektronnya yaitu 2, 8, 8, dan 1. Nah, berdasarkan konfigurasi elektron ini diperoleh bahwa kalium memiliki elektron valensi 1, sehingga kalium akan mencapai kestabilan dengan cara melepaskan satu elektron terluarnya dan membentuk ion K+. Kemudian kita akan mengidentifikasi unsur klorin dengan simbol Cl, nomor atomnya yaitu 17. Ada pun konfigurasi elektronnya yalah sebagai berikut, 2, 8, dan 7. Nah, berdasarkan konfigurasi elektron Cl ini diperoleh bahwa klorin memiliki elektron valensi yaitu 7, sehingga klorin akan mencapai kestabilan dengan cara menerima satu elektron. Dia harus menerima satu elektron untuk mencapai kestabilan. Jika renakan dia menerima satu elektron, maka dia akan bermuatan negatif, menjadi Cl-. Kemudian, senyawa KCl dapat terbentuk dikarenakan adanya serah terima elektron antar atom tersebut, di mana atom K disini dia melepaskan satu elektron terluarnya, sedangkan atom Cl dia menerima satu elektron. Maka dari itu, senyawa KCl merupakan senyawa ion. Ada pun persamaan reaksi untuk pembentukan senyawa KCl ialah sebagai berikut, Ion K+, dengan ion Cl- akan membentuk senyawa KCl. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan KCl sesuai wacana tersebut ialah salah. Hal ini dikarenakan atom K membentuk ion K+, bukan ion K-. Dan atom Cl dia membentuk ion Cl- bukan Cl+. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!